Pemintaan puah nangka sebagai bahan kuliner gudek di Yogyakarta sangatlah tinggi, sehingga masih sering mendatangkan puah nangka muda dari luar DII. Selain itu, kayu puah nangka berkualitas bagus untuk bahan dasar membuat alat musik gemelan yaitu kendak. Untuk itu, pemerintah Provinsi Daerah Estimewa Yogyakarta mencanangkan hutan kestimewa nangka yang terletak di Kecamatan Karangwojo, Kabupaten Gunung Kidul pada Sabtu 29 Januari. Pencanangan ini selain dihadiri Gubernur DII dan Bupati Gunung Kidul sebagai pemangku wilayah, juga dihadiri tiga menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Polhukam, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Lahan seluas 30 hektare ini awalnya merupakan kebun penelitian dengan status Sultan Ground atau tanah milik Raton Kasultanan Yogyakarta. Nantinya yang dihasilkan oleh hutan kestimewaan nangka ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari buah maupun dari kayunya, sebagai bahan baku alat musik gemelan. Kayunya itu kan bagus sekali, ada spesies yang kayu langka lukis, kita longgur, meblar domba, kalau dia umurnya lebih lama lagi, bisa untuk gendang. Langka itu sebenarnya pohon berkayu yang kamu punya saling bertepat itu, dia bisa jadi hutan dan bisa menestalikan. Ketika dia mas kecil, ada tanaman selanya, tadi saya lihat di situ yang ditangkapnya, candi rawit dan sebagainya. Jadi saya kira perkara itu, Sultan, tidak ada masalah, yang penting bagaimana membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat. Perkara buahnya mau diambil ya silahkan, tapi pohonnya jangan diambil. Bukan untuk fasilitas untuk mebel, tapi ini untuk gamelan. Selain menjanankan hutan ke istimewa Anangka, di lokasi yang sama pula dilepas diarkan satwa di Hinduni, yaitu Elang Jawa, sejumlah lima ekor. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.